Selamat datang di ruang ilmiah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai cara menghitung margin pemasaran atau biasa disebut juga tetanyaga, profit margin dan efisiensi saluran pemasaran Namun sebelumnya klik subscribe, bunyikan loncengnya, terima kasih Pada kolom tabel ini, ini merupakan urayan kegiatan lembaga pemasaran Sedangkan pada tabel baris ini, ini terdiri dari harga, kemudian biaya, kemudian share atau presentasi Selain itu, pada kolom tabel ini juga kita akan menghitung margin tetanyaga dan profit dari margin Margin tetanyaga ini merupakan selisih antara harga yang diterima konsumen atau pengecer dengan tingkat harga dari produsen atau petani Selain itu, kita akan menghitung share atau nilai presentasi yang menunjukkan efisiensi dari saluran tetanyaga Hal ini bisa dilihat dari nilai share harga jual maupun share dari biaya setiap aktivitas lembaga pemasaran ini Oke, selanjutnya kita langsung mempraktekan bagaimana cara menghitung margin tetanyaga Bagaimana mendapatkan profit dari margin tersebut Kemudian apakah saluran tetanyaga ini sudah berjalan secara efisien atau tidak Yang dilihat dari aktivitas baik share harga Kemudian juga share biaya dari aktivitas lembaga pemasaran ini Kolom pada tabel ini kita melihat Yang pertama ada petani yaitu sebagai pelaku dalam saluran tetanyaga Kemudian ada pedagang pengumpul, ada pedagang besar, ada eksportir atau konsumen Yang kita anggap saja disini adalah konsumen, konsumen akhir Dimana konsumen ini merupakan saluran tetanyaga paling akhir yang menerima harga dari petani sampai pada konsumen Pada tabel ini yaitu saluran pemasaran Kita melihat disini harga di tingkat petani yaitu sebesar Rp. 9.000 Sedangkan harga di tingkat pedagang pengumpul Rp. 9.500 Dan harga di pedagang besar Rp. 10.200 Harga di tingkat konsumen yaitu Rp. 11.500 atau eksportir Kemudian selanjutnya biaya Ada biaya di tingkat petani terdiri dari biaya pemetikan yaitu sebesar Rp. 50 per kilogram Kemudian penjemuran sebesar Rp. 65 per kilogram Biaya pengemasan sebesar Rp. 50 per kilogram Ada juga biaya yang ditanggung oleh pedagang pengumpul yaitu terdiri dari biaya pengemasan Yaitu sebesar Rp. 50 per kilogram Kemudian ada biaya penyusutan yaitu sebesar Rp. 125 per kilogram Ada biaya bongkar muat yaitu sebesar Rp. 50 per kilogram Selain itu ada biaya yang ditanggung oleh pedagang besar Yaitu terdiri dari biaya pengemasan, penyusutan, bongkar muat, transportasi Yang masing-masing biayanya ada Rp. 50, Rp. 50, Rp. 150 Juga ada biaya yang ditanggung oleh eksportir Akan menghitung share dari harga yaitu perbandingan antara harga di tingkat petani Ini dengan harga di tingkat konsumen dikalikan dengan Rp. 100 Sama dengan Rp. 9.000 Dibagi dengan harga di tingkat konsumen yaitu sebesar Rp. 11.500 Buka kurung tadi disini ya Ini yang kita tutup kurung Kali 100 Nah disini kita melihat sharenya yaitu sebesar Rp. 78,26% Kemudian selanjutnya kita menghitung share dari pedagang pengumpul Sama dengan buka kurung Rp. 9.500 Dibagi dengan Rp. 11.500 Tutup kurung dikali dengan 100 Nah maka share harga yang diperoleh oleh pedagang pengumpul Yaitu sebesar Rp. 82,6% Selanjutnya kita menghitung share harga yang diperoleh dari pedagang besar Sama dengan buka kurung Rp. 10.200 dibagi dengan Rp. 11.500 Yaitu harga di tingkat konsumen Dibagi dengan Rp. 88,69% Selanjutnya di tingkat konsumen Rp. 11.500 Dibagi dengan Rp. 1.500 Tutup kurung dikali dengan Rp. 100 Jika nilai share harga Lebih besar daripada 60% Maka bisa dikatakan bahwa Saluran tata niaga tersebut Efesial Jika share harga kurang dari 60% Maka bisa dikatakan bahwa Saluran tata niaga tersebut Tidak efisien Nah disini kita melihat Dari tingkat petani Share harganya itu sebesar 78% Maka di atas Dari 60% Jadi share harganya Lebih besar daripada 60% Artinya bahwa Saluran tata niaga Itu efisien Nah sehingga dapat disipulkan Bahwa saluran tata niaga Kopi Khususnya komediti kopi ini Dari tingkat petani Sampai pada konsumen ini Saluran tata niaganya itu Efisien Kemudian kita melihat Dari segi biaya Share biaya Share biaya ini kita melihat Presentasi Dari aktivitas Lembaga pemasaran Yaitu pemetikan Penjemuran Pengemasan Begitu juga Pada pedagang pengumpul Aktifitasnya Seperti pengemasan Penyusutan Bongkar muat Dan seterusnya Kita akan melihat Share biaya Dari setiap Masing-masing Aktifitas Dalam lembaga pemasaran ini Jadi rumusnya sama Yaitu sama dengan 50 Buka kurung dulu ya Buka kurung 50 Dibagi dengan 11.500 Tutup kurung Dikali dengan 100 Nah sebesar 0,43 Selanjutnya kita melakukan Hal yang sama Atau perhitungan yang sama Pada nilai 65, 50 Dan seterusnya Pada lembaga Pemasaran yang lain Dalam setiap Aktifitas Baik itu Pedagang pengumpul Pedagang besar Maupun Eksportir Pada lembaga Pemasaran Pedagang pengumpul Kita melihat Disini Ada biaya Pengemasan Yaitu sebesar 50 Penyusutan 125 Bongkar muat Juga 50 Maka rumus sharenya Sama dengan 50 Dibagi dengan 11.500 Tutup kurung Dikali dengan 100 Aktifitas Atau kegiatan Pemetikan Dengan biaya 50 Maka share Biayanya itu Sebesar 0,43 Begitu juga Penjemuran Share biayanya itu Sebesar 0,56 Dan Pengemasan Share biayanya itu Sebesar 0,43 Kalau kita melihat Dari share biayanya ini Maka Yang paling besar Adalah Share biayanya Yaitu 0,5 Jadi semakin Kecil Persentasi Atau share biayanya Maka Efisiensi Dari Saluran Tetan Yaganya itu Juga Semakin Baik Atau Semakin Efisien Berbeda Dengan Harga Tadi Share Harga Kalau Share Harga Semakin Besar Atau Di atas 60% Maka Saluran Tetan Yaga itu Dikatakan Efisien Jika Di bawah Dari 60% Atau Lebih Kecil Maka Saluran Tetan Naga Dikatakan Tidak Efisien Ini Berbanding Terbalik Dengan Share Pada Biaya Semakin Besar Share Biaya Kalau Kita Melihat Disini 0,56 Maka Semakin Tidak Efisien Dari Tetan Yaga Artinya Bahwa Biayanya Juga Semakin Besar Kalau Biaya Semakin Besar Maka Petani Akan Mendapatkan Harga Semakin Kecil Yang Nantinya Akan Berdampak Pada Keuntungan Atau Pendapatan Petani Juga Semakin Kecil Demikian Juga Pada Lembaga Pemasaran Yang Lain Seperti Pedagang Penumpul Pedagang Besar Dan Eksportir Atau Konsumen Sehingga Disini Disini Kita Bisa Membandingkan Atau Bisa Melihat Dari Ser Biaya Kira-kira Ser Biaya Mana Yang Paling Besar Yang Memungkinkan Petani Tidak Mendapatkan Keuntungan Dari Harga Jualnya Itu Atau Lembaga Pemasaran Yang Lain Kita Bisa Membandingkannya Disini Atau Aktivitas Pada Pedagang Pengumpul Juga Kita Bisa Melihat Dan Disini Kita Bisa Membandingkan Yang Mana Kira-kira Sangat Besar Yang Bisa Mempengaruhi Pendapatan Atau Keuntungan Dari Lembaga Pemasaran Ternyata Penjemuran Itu Ser Biayanya Lebih Besar Dibandingkan Dengan Pematikan Maupun Pengemasan Disini Kita Kemudian Pada Pedagang Pengumpul Ser Biaya Penyusutan Itu Lebih Besar Dibandingkan Dengan Pengemasan Dan Bongkar Muat Sedangkan Pada Pedagang Besar Itu Memiliki Beban Biaya Atau Ser Biayanya Lebih Besar Pada Transportasi Dibandingkan Dengan Pengemasan Penyusutan Atau Bongkar Muat Selanjutnya Kita Akan Menghitung Berapa Margin Tataniaga Dan Profit Margin Pedagang Pengumpul Dan Pedagang Besar Margin Tataniaga Ini Selisih Antara Harga Jual Di Petani Dengan Harga Jual Di Pedagang Pengumpul Sedangkan Margin Tataniaga Selanjutnya Harga Jual Di Pedagang Pengumpul Dan Harga Jual Di Pedagang Besar Begitu Selanjutnya Pada Eksportir Atau Konsumen Dimana Margin Tataniaganya Diperoleh Dari Harga Jual Di Pedagang Besar Atau Selisih Harga Jual Di Pedagang Besar Dengan Selisih Pada Harga Ditingkat Konsumen Sama Dengan 9500 Dikurangi Dengan 9000 Yaitu Harga Jual Ditingkat Petani Maka Margin Tataniaga Yang Diperoleh Yaitu Sebesar 500 Jadi Ada Selisih 500 Antara Harga Jual Ditingkat Petani Dan Harga Jual Di Pedagang Pengumpul Kemudian Selanjutnya Margin Tataniaga Dari Pedagang Pengumpul Ke Pedagang Besar Sama Dengan Harga Di Pedagang Besar Dikurangi Dengan Harga Di Pedagang Pengumpul Sama Dengan 700 Jadi Margin Tataniaga Atau Selisih Harga Itu Sebesar 700 Sama Dengan 11500 Dikurangi Dengan 10200 Maka Eksportir Atau Konsumen Mendapatkan Selisih Harga 1300 Jadi Kalau kita Melihat Makin Ke Atas Makin Kesini Dari Mulai Petani Belagang Kumpul Belagang Besar Sampai Konsumen Margin Itu Makin Lebih Besar Jadi Ini Artinya Bahwa Semakin Panjang Rantai Tataniaga Atau Semakin Panjang Rantai Pemasaran Maka Semakin Kecil Keuntungan Yang Diperoleh Bagi Pelaku Pelaku Lain Terutama Bagi Produsen Petani Pedagang Pengumpul Dan Harganya Juga Semakin Kecil Nah Selanjutnya Kita Akan Menghitung Profit Margin Profit Margin Diperoleh Dari Pengurangan Antara Margin Tataniaga Dikurangi Dengan 50 Kurangi Dengan 125 Kurangi Dengan 50 Nah Disini Kita Mendapatkan Profit Margin Yaitu Sebesar 275 Jadi Profit Margin Ini Selisih Antara Margin Tataniaga Yang Dikurangi Dengan Biaya 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 Ini Apa Yaitu Biaya Biaya Termasuk Dalam Biaya Pengemasan Biaya Penyusutan Dan Biaya Bongkar Muat Artinya Bahwa Profit Margin Ini Adalah Keuntungan Bersih Yang Diperoleh Dimana Dari Margin Tataniaga Yaitu Sebesar 500 Dikurangi Biaya Biaya Di Dalam Lembaga Pemasaran Demikian Juga Untuk Harga Jual Pada Pada Pedagang Besar Yaitu Profit Margin Nya Sama Dengan 700 Dikurangi Dengan 50 50 Penyusutan Kemudian Bongkar Muat Kemudian Untuk Transportasi Dan Disini Terlihat Bahwa Margin Profit Margin Yang Diperoleh Oleh Pedagang Besar Itu Sebesar 400 Kemudian Margin Tataniaga Yang Diperoleh 700 Dikurangi Dengan Biaya Biaya Yaitu Pengemasan Penyusutan Bongkar Buat Dan Transportasi Demikian Seterusnya Untuk Eksportir Berdasarkan Perhitungan Tadi Maka Kalau Kita Melihat Skema Pemasaran Atau Skema Rantai Tataniaga Ini Terlihat Semakin Panjang Saluran Tataniaga Maka Semakin Tidak Efesien Artinya Disitu Bahwa Harga Yang Diperoleh Pada Tingkat Petani Itu Semakin Kecil Atau Semakin Rendah Hal Ini Mengakibatkan Keuntungan Di tingkat Produsen Atau Petani Atau Di Pelaku Yang Kedua Itu Juga Semakin Kecil Atau Semakin Rendah Yang Diperoleh Terus Apa Yang Bisa Menjadi Keuntungan Dari Petani Keuntungan Petani Itu Bisa Diperoleh Dari Penekanan Atau Biaya Yang Efesien Atau Menekan Biaya Seminimal Mungkin Ada Pedagang Besar Pedagang Menengah Kemudian Pengecer Sampai Pada Konsumen Pedagang Besar Pedagang Menengah Sama Pengecer Ini Memperoleh Profit Dari Margin Dengan Cara Perhitungan Seperti Ini Teman Teman Sudah Bisa Menghasilkan Satu Karya Ilmiah Atau Satu Skripsi Ataupun Satu Jurnal Dengan Tiga Tujuan Penelitian Yaitu Bagaimana Menghitung Margin Tatan Yaga Kemudian Bagaimana Menghitung Profit Margin Dan Melihat Efesiensi Dari Tatan Yaga Kemudian Ditambah Satu Lagi Pola Saluran Pemasaran Kemudian Kita Bisa Menghitung Efesiensi Saluran Tatan Yaganya Kita Bisa Melihat Berapa Biaya Yang Ditanggung Setiap Pelaku Dalam Lembaga Pemasaran Ini Bikian Tutorial Atau Cara Menghitung Margin Tatan Yaga Sekian Sampai jumpa Di waktu yang lain Terima kasih Sampai jumpa